Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Sunanda Aparyanto kali ini saya akan mengupdate pilot HTTP injector saya dan memperlihatkan settingan APN saya oke sebelum itu kita cek terlebih dahulu pulsa dan kuota ya oke pulsa saya ini kemudian kita cek kuota oke saya tidak memiliki kuota apapun sekarang kita cek tarik hits nya oke saya sudah berada di tarik hits ya oke untuk settingan APN yang saya gunakan disini saya menggunakan settingan APN seperti ini ya teman teman ya oke teman teman bisa lihat sendiri settingan APN nya nama bisa bebas oke namanya bisa bebas kemudian APN nya disini menggunakan www.global.com.ph ya kemudian untuk proxy nya saya menggunakan 203.177.42.214 ya oke kemudian port nya 8080 nama bisa bebas kemudian sandi nya bisa bebas oke untuk settingan selanjutnya ya cukup seperti ini aja ya untuk APN nya sekarang sekarang masuk masuk ke HTTP injektor nya aja oke HTTP injektor nya ya disini sudah ada pilot ya teman teman ya ini pilotnya oke pilotnya teman teman bisa screenshot oke atau ini nanti saya akan masukkan di deskripsi juga dan ini remote proxy nya menggunakan squid proxy ya buat saya disini menggunakan squid proxy dari akun SSH saya teman teman ya kemudian untuk port nya saya menggunakan 3128 oke ini bisa juga teman teman menggunakan free proxy dari free proxy list ya free proxy list .net oke terus untuk port teman teman juga bisa sesuaikan dengan TKP teman teman oke buat yang daerah jatim disini teman teman bisa gunakan proxy ori nya ya yang 10.8 3.8 ya kemudian untuk port nya 8080 untuk jatim oke kita klik simpan sekarang kita klik mulai ya oke oke di TKP saya statusnya 200 connection established ya teman teman ya oke seperti ini ya sekarang kita coba buka youtube oke bisa terbuka ya teman teman ya oke kita coba tonton ini oke speed nya cukup lumayan ya teman teman ya teman teman bisa lihat oke di TKP teman teman kemungkinan koneksinya lebih cepat ya dibandingkan TKP saya oke teman teman bisa lihat speed nya disini oke oke ya speed nya cukup lumayan oke kita kita ganti untuk solusinya kita ganti pake yang 1080 kita coba bisa apa enggak oke teman-teman sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe channel saya apabila teman-teman suka dengan channel saya oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh